Intro Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Wan Pariwesata Banjarmasin menggelar workshop Bapandung dengan menghadirkan 3 narasumber budayawan Banjarmasin seniman Bapandung dan aktor Bapandung yang dihadiri puluhan peserta tingkat sekolah mendengar atas wan perguruan tinggi di Banjarmasin di Hotel Zuri Express sejalan Ayane Pahlima Banjarmasin Bapandung ini Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Wan Pariwesata Banjarmasin menggelar workshop Bapandung dengan menghadirkan 3 narasumber budayawan Banjarmasin mulis maman, seniman Bapandung, imam sore wan aktor Bapandung Muhammad Purkoni yang dihadiri puluhan peserta tingkat sekolah mendengar atas wan perguruan tinggi di Banjarmasin di Hotel Zuri Ekspres Jalan Ayane Pahlima Banjarmasin Baisukan Senin 14 Agustus 2023 Budayawan Banjarmasin mulis maman memadahkan Bapandung merupakan salah satu teater tradisional dari Kalibantan Selatan yang sudah jarang dimainkan Bapandung, seni keterampilan bakisah yang menirukan tingkah laku seseorang yang ada di dalam kisah tersebut dihandung, artinya digendung dengan dua tangan itu ada dikatakan dulu ya jadi dihandung, kalau seberang tangan saja kalau dihandung, menghandung itu dua tangan mengandung jadi andung itu menggendung dengan dua tangan bukan di samping, kalau di samping ini dikirim, kalau di samping ya kalau di belakang dihandung kalau di muka dihandung kalau di gendung, biasanya kalau gendung itu di samping juga tapi karena dua tangan, lalu andung kalau baca banjar jadi andung itu artinya menggendung dua tangan lah berarti Bapandung itu adalah melakukan, orang yang melakukan kegiatan menggendung apa yang digendung? dalam hal ini kisah yang digendung Wali Kota Banjarmasin Ibnusina WTOKUNI PRIMA TV berharap workshop Bapandung ini akan menjadi daya tarik bagi warga khususnya generasi muda di Banjarmasin kedepannya kesen Bapandung ini Ujarib Nusina akan dipentaskan hingga mengingatkan warga bila Kalimantan Selatan memiliki kekayaan seni budaya yang sangat banyak hari ini saya sengaja datang untuk membuka acara workshop Bapandung karena seni Bapandung ini mungkin seni tradisi lisan yang mungkin sangat langka di Banjarmasin di tengah serbuan berbagai macam kebudayaan yang masih ekspertahan itu kan yang populer seperti mamanda kemudian madihin puriding semalam kan Alhamdulillah pada saat film generasi di buah sungai orang sudah tahu puriding seperti apa banyak seni budaya lisan air wapantun yang selama ini sudah tunggu nah yang Bapandung ini yang belum terus terang mencari maestronya itu mungkin gede-gede lagi di Banjarmasin makanya ulum bersyukur sekali para peserta ini yang muda-muda mahasiswa dan juga ada anak SMA tadi yang mau ikut dan rata-rata karena tertarik untuk mengikuti seni workshop sini Bapandung dengan narasumber yang saya kira sangat berkompetensi yaitu Julak Larau itu dikenas sebagai seniman membelajar yang multi-talent tajuan di sini kemudian juga ada Purpani dan ada dari Bandung Pak Iman dan mudah-mudahan dengan kegiatan tiga hari pelaksanaan workshop ini seni budaya Bapandung ini tidak akan hilang selamat menikmati terima kasih